Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan merekomendasikan 2 aplikasi perekam layar terbaik di hp android Dimana perekam layar ini tanpa menggunakan watermark Dan tentu untuk kualitas jangan ditanya Dan aplikasi perekam layar apa saja simak video ini Namun sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan Dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Langsung aja ke tutorialnya Aplikasi perekam layar yang pertama Kita pergi ke playstore terlebih dahulu Kemudian kalian ketik aja kata kunci az screen recorder Oke disini adalah aplikasi perekam layar ya Yang tentunya ini tanpa watermark Kita alihkan dulu ke aplikasi Kemudian kita ketik az screen recorder Ini adalah aplikasi nya Size file nya cuma 17MB saja Namun kalau kalian khawatir Aplikasi ini akan memenuhi ruang penyimpanan internal anda Anda bisa pindahkan ke SD card atau kartu SD Sehingga ruang penyimpanan internal anda tidak berat Bagaimana cara memindahkan pada aplikasi ke SD card Silahkan tonton di tandai pojok kanan atas ini Dan disini kita bisa langsung buka aja pada aplikasi perekam layar Yang bernama az screen recorder Namun sayangnya saat ini saya sedang merekam Jadi mungkin saya disini serba terbatas ya Untuk menjelaskan tentang az screen recorder Nah intinya disini kalau az screen recorder Itu tanpa watermark ya Disini kita bisa lihat Kemudian untuk settingannya juga kita bisa atur Disini kita juga bisa melakukan screenshot Tanpa menekan tombol power home Ataupun sentuhan layar Kita disini cukup klik aja icon kamera ini Maka disini nantinya akan terscreenshot Sayangnya saat ini saya sedang merekam layar Jadi untuk tangkapan layar disini tidak bisa ya Disini ada notifnya media recording is recording Jadi sedang merekam layar Kemudian kita bisa langsung klik roda gigi di kanan atas ini Dan disini ada beberapa pengaturan Gunakan tombol ajaib sampai yang paling bawah folder ke luar Nah disini kalian bisa atur semua Atau bisa lakukan uji coba untuk settingan-settingan Yang ada di az screen recorder ini Salah satunya disini itu kita bisa membuat logo Ataupun text ya Pada saat menjalankan sebuah az screen recorder Disini textnya itu namanya adalah wilayah tutorial Disini itu sudah saya setting ya namanya Kemudian kalau saya aktifkan Maka disini akan ada nama wilayah tutorial seperti ini ya Dan kita bisa mengatur untuk tata letaknya Kemudian juga untuk warna textnya Disini kita bisa atur misalkan warna hijau kayak gini Kalian klik ok Sebentar kita belum klik ok tadi Kita klik ok Maka disini namanya berubah menjadi hijau Ada pun juga warna latar belakang kita bisa atur ya Lalu berikutnya disini itu kita juga bisa menampilkan logo ya Disini kita bisa tampilkan logo Disini ada logo kita aktifkan dengan cara menggeser icon ini ke sebelah kanan Dan logonya ini bisa kita atur ya Cara mengaturnya disini kalian klik gambar Kemudian berikutnya kalian bisa langsung pilih logo yang kalian inginkan Yang ada disini Namun kalau kalian ingin mengambil logo dari folder kalian Kalian klik icon sticker ini ya Disini ada sticker kemudian icon segitiga Kemudian berikutnya kalian masukkan aja pada foto yang udah kalian siapkan Pada penyimpanan ponsel anda Kemudian nanti untuk ukurannya juga kalian bisa atur Sesuai dengan yang kalian inginkan Disini ada 20% Kemudian sampai yang terkecil tentunya 5% Kemudian pilih ok jika kalian sudah menyettingnya Disini saya batalkan aja Dan kemudian juga ada beberapa pengaturan lain yang bisa kalian coba Yaitu resolusi ya Resolusi ini bisa kalian atur Ada handphone itu yang layarnya itu panjang Sehingga untuk ukuran 1280x720 ini dia tidak tertangkap semua Jadi nanti kalian bisa lakukan uji coba Ukuran handphone anda itu pasnya di resolusi ukuran berapa ya Kalau Samsung A7 2018 yang saya gunakan ini 1480x720 Namun kalau ponsel saya yang lain seperti J5 Prime Kemudian J7 Pro Itu ukurannya 1280x720 Jadi nanti kalian bisa rekam secara berulang Untuk mengepaskan dengan ukuran pada ponsel anda Seperti itu Oke disini nanti kalian bisa atur sendiri ya Untuk frame rate nya kalian bisa atur Mau 30 fps, 24 fps Terserah kalian aja Semakin besar semakin bagus tentunya Disini saya buat yang standar aja Yaitu 30 fps ini sudah cukup Kemudian ya masih banyak lagi pengaturan-pengaturan lain Yang bisa kalian lakukan uji coba seperti itu Kemudian kita menuju ke aplikasi perekam layar kedua Yang tentunya terbaik untuk hp android Aplikasi perekam layar yang kedua Kita buka playstore Kemudian disini kalian bisa ketik kata kunci Perekam layar seperti ini Nah akan muncul perekam layar seperti ini Kalian bisa gunakan aplikasi perekam layar ini Di hp android anda Namun biasanya ini hanya berlaku di hp samsung ya Namun saya juga belum melakukan uji coba di ponsel lainnya Nah disini kelebihan dari screen recorder atau perekam layar ini Kita itu tidak perlu repot-repot lagi pada saat akan melakukan rekaman layar pada ponsel kita Untuk mencari aplikasi itu di home screen Karena cukup menarik panel notifikasi ini Maka disini tuh akan ada perekam layar Disini ya dapat anda lihat Ada perekam layar Jadi kalau ingin melakukan rekaman layar Kita tidak membutuhkan waktu lama Cukup seret aja panel notifikasinya Maka nanti akan ada perekam layar seperti ini Beda sama azizkin recorder Kita harus mencari aplikasinya terlebih dahulu Barulah kita bisa melakukan rekaman layar seperti itu ya Jadi kalian bisa pilih salah satu dari dua aplikasi perekam layar Yang saya rekomendasikan di video ini Mungkin itu saja untuk video kali ini Dua perekam layar terbaik untuk hp android versi wilayah tutorial Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih